Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone Xiaomi Redmi 7A dengan kodename Pine jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi nya kita akan coba untuk unlock akun Mi pada Redmi 7A ini dengan bantuan kabel data dan juga komputer langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita siapkan pin set untuk melakukan test point kebetulan handphone ini sudah aku bongkar casing belakangnya dan untuk proses unlock akun Mi nya kita harus matikan dulu handphone ini kemudian masuk ke download mode dengan cara test point langsung aja kita lepaskan soket baterai sampai handphone mati kemudian kita pasang lagi soket baterainya selanjutnya kita akan menghubungkan dua titik test point untuk masuk ke IDL mode dan perlu kita pahami dulu untuk titik test point pada Redmi 7A adalah dua titik ini untuk itu kita membutuhkan membongkar casing belakangnya karena titik test point nya berada pada papan mesin jadi kita hubungkan dua titik test point menggunakan pin set sambil menghubungkan dua titik test point ini kita bisa tekan tombol power nya dengan posisi soket baterai terhubung ke mesin hubungkan dua titik test point dengan pin set sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol power nya satu sampai dengan tiga kali maka handphone akan otomatis masuk ke download mode atau IDL mode oke sekarang kita akan bergabung dulu dengan tampilan Windows kita disini sudah kita siapkan ada Qualcomm tool dari GSM Sulteng kita akan gunakan tool ini untuk unlock akun Mi pada Redmi 7A tersebut dan perlu diketahui juga untuk menggunakan tool ini tidak gratis kita harus membayar aktifasi sebesar Rp50.000 untuk jangka waktu satu bulan kemudian setelah kita aktifasi kita akan diberikan user ID dan juga passwordnya langsung kita ketikkan pada kolom login kemudian klik menu login dan kita tunggu sampai toolnya berjalan dan ini adalah tampilan toolnya QC tool dari GSM Sulteng bagi teman-teman yang ingin aktifasi langsung aja bisa hubungi nomor WhatsApp di bawah video ini pada kolom deskripsi silahkan dicek nomornya langsung aja WhatsApp ke developernya oke lanjut ya kita akan masuk ke menu Mi modul pada QC tool ini kemudian kita cari serinya yaitu Redmi 7A dengan kodename Pine P-I-N-E langsung aja kita pilih Redmi 7A Pine di sebelah kanannya muncul beberapa menu dan disini untuk unlock akun Mi tersedia dua opsi yang pertama adalah reset cloud untuk garansi TAM dan disable Mi cloud untuk garansi distributor bagaimana caranya kita mengetahui apakah Redmi 7A kita garansi TAM resmi Indonesia atau garansi distributor silahkan teman-teman coba aja menggunakan menu reset cloud apabila sudah kita unlock menggunakan menu reset cloud namun handphone tetap terkunci akun Mi nya maka bisa dipastikan handphone kita adalah garansi distributor maka silahkan ulangi menggunakan menu disable Mi cloud kemudian sebelum kita menggunakan tool ini wajib menginstall driver silahkan klik menu driver driver sampai muncul tampilan download driver driver ini berguna agar handphone kita bisa terbaca oleh PC saat sudah masuk ke download mode atau IDL mode bagi yang belum menginstall driver wajib untuk menginstall driver terlebih dahulu kemudian sekarang kita akan coba untuk melakukan test point pada handphone ini namun sebelumnya kita jalankan dulu device manager klik aja menu manager sampai muncul device manager pada Windows kita selanjutnya disini aku belum tahu apakah Redmi 7A ini garansi resmi TAM Indonesia atau garansi distributor kita akan coba eksekusi aja lepaskan dulu soket baterainya sejenak seperti yang aku praktekkan tadi kemudian hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali sekarang handphone sudah masuk ke IDL mode tinggal kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data perhatikan pada device manajernya disitu sudah langsung muncul potkom dan LPT dibawahnya terbaca sebagai Qualcomm HS USB Key Deloader 9008 pada kom sekian untuk angka di belakang kom ini bisa berapapun kebetulan pada video ini terbaca sebagai kom 5 padahal angkanya bisa kom berapapun yang muncul disitu selanjutnya langsung aja kita bisa pilih menu reset cloud terlebih dahulu nanti kita akan cek ya setelah kita lakukan eksekusi menggunakan menu reset cloud apakah handphone ini sudah clean akun minya sudah berhasil kita unlock atau belum jika ternyata setelah kita gunakan menu reset cloud dan handphone ini sudah terunlock akun minya maka bisa kita pastikan jika handphone ini adalah garansi TAM resmi Indonesia namun jika ternyata sudah kita eksekusi menggunakan menu reset cloud kemudian kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet dan ternyata kembali terkunci akun minya maka handphone ini adalah garansi distributor maka kita bisa ulangi langkahnya dengan memilih menu disable me cloud walaupun sebetulnya ada cara lain saya ingin menggunakan via website untuk mengetahui apakah handphone Xiaomi yang kita pegang itu garansi resmi atau garansi distributor pernah aku buat juga tutorialnya sudah aku upload juga di channel Magelang Fleischer ini oke by the way untuk proses eksekusinya sudah berjalan disini mungkin akan sedikit lama untuk proses unlock akun mi menggunakan QC tool gsm-sultang ini namun juga terpengaruh oleh koneksi internet yang kita gunakan apabila koneksi internet kita cepat maka proses eksekusinya juga cepat namun jika kita gunakan koneksi internet yang lambat maka sabar saja kita tunggu karena proses eksekusinya ini tool tersebut langsung mendownload file dari server yang digunakan oleh Qualcomm tool gsm-sultang ini setelah selesai prosesnya maka akan muncul keterangan seperti ini rebooting oke kemudian all process is done yang artinya proses unlock akun mi pada Redmi 7A sudah selesai handphone akan otomatis restart namun tidak langsung booting tapi masuk ke charging mode perhatikan ada logo baterai atau pengisian baterai oke sekarang kita akan kembali dulu ke tampilan handphonenya untuk kita lihat hasilnya teman-teman bisa menyalakan handphone ini dengan cara lepaskan dulu kabel datanya kemudian karena handphone sudah reboot ke charging mode maka tinggal kita tekan tombol powernya saja sampai muncul logo Redmi di layarnya bagi handphone yang tidak otomatis reboot teman-teman bisa keluar dulu dari ideal mode dengan cara melepas soket baterainya kemudian pasang lagi soket baterainya baru kita nyalakan handphonenya untuk Redmi 7A yang aku pegang ini kebetulan langsung masuk ke tampilan menu mungkin dia terkunci akun minyak ketika posisi handphone sudah masuk ke tampilan menu bukan karena handphone ini di reset bagi teman-teman yang ternyata masih terkunci akun Google silahkan bisa gunakan menu reset FRP untuk bypass akun Googlenya dengan cara yang sama yaitu test point dulu untuk masuk ke ideal mode kemudian kita eksekusi menggunakan menu reset FRP disini handphone sudah kita hubungkan langsung ke jaringan internet via wifi dan kita cek tampaknya handphone tidak terkunci lagi akun minyak berarti bisa kita pastikan jika Redmi 7A yang kita eksekusi ini adalah garansi resmi TAM Indonesia sekarang sudah berhasil kita unlock akun minyak untuk emailnya aman berarti jaringan juga aman versi pita basis atau basebandnya juga aman tinggal kita kembalikan ke usernya saja handphone sudah tidak terkunci lagi akun minyak jika setelah kita hubungkan ke jaringan internet handphone terkunci lagi akun minyak berarti bukan garansi TAM dan teman-teman harus mengulangi lagi proses eksekusinya dengan memilih menu disable mi cloud perbedaan reset cloud dan disable mi cloud adalah di menu akun minyak untuk reset cloud atau Redmi 7A dengan garansi TAM akun minyak bisa kita gunakan lagi sementara untuk Redmi 7A garansi distributor menggunakan menu disable mi cloud maka akun minyak terdisable handphone memang clean tidak terkunci lagi namun akun minyak tidak bisa kita gunakan lagi dengan aktifasi sebesar Rp50.000 untuk masa aktif satu bulan kita gunakan untuk unlock Redmi 7A dengan kasus terkunci akun mi kita tulis nota Rp200.000 berarti sudah kembali modal 4 kali lipat tidak ada ruginya untuk aktifasi tool ini ingat tetap jaga harga servisan dan wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nauta terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!